Sebanyak 516 pelajar TKS DSMPI T2H Cilacap mendeklarasikan anti-bullying hari ini, Minggu 29 Oktober tahun 2023. Kegiatan ini bagian dari Festival Seni dan Budaya Yayasan Honsa Cilacap. Para pelajar membubuhkan cap tangan sebagai tanda. Deklarasi anti-bullying. Ketua Yayasan yang akrab di Sapa Pak Rambat mengatakan, hal ini bentuk komitmen mengantisipasi bullying. Oh iya, itu anti-bullying merupakan komitmen. Komitmen kita dengan wali kelas, kemudian para hadirnya di sini bahwa kita bukan sekolah saja, tapi minimal anak itu ahlaknya bagus, ya tidak membully teman-teman yang beranarkis dan sebagainya. Sehingga kita membuat semacam komitmen lah. Membuat komitmen supaya kita ingat terus bahwa itu bullyingnya bagus. Selain deklarasi anti-bullying, kegiatan ini juga dimeriahkan penampilan para siswa. Inilah tampilan dari Yayasan Honsa, dari lembaga pendidikan, dari TK Bukaya Mati, SD Buah Hati, SD Buah Hati, ada TKR. Kita mengenalkan kepada anak-anak yang sediri mungkin tentang kekayaan kebudayaan di negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih telah menonton!